Halo ko friends, jika menemukan soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah dengan menuliskan yang diketahui dalam soal terlebih dahulu. Dalam soal ini diketahui, masa benda adalah 20 kg, maka tuliskan M sama dengan 20 kg, kemudian percepatannya adalah 1 m per sekon kuadrat, jadi kita tuliskan A sama dengan 1 m per sekon kuadrat. Dan kita juga perlu tuliskan percepatan gravitasi buminya, ambil nilai umumnya saja, yaitu G sama dengan 10 m per sekon kuadrat. Dan yang ditanyakan dalam soal ini adalah berapakah besar tegangan tali, artinya kita tuliskan sebagai ditanyakan T besar ya. Maka teman-teman jawab soal ini, dengan yang pertama kita ilustrasikan terlebih dahulu gambarnya, karena benda tersebut diikat dengan tali yang masanya diabaikan, tali digunakan untuk mengangkat benda tersebut. Maka kita gambarkan seperti ini, dimana ada tali, kemudian ada benda ya, yang diikat dengan tali itu. Setiap benda itu memiliki gaya berat yang selalu mengarah ke pusat bumi, jadi arahnya ke bawah, maka gambarkan W ke bawah seperti ini. Dan karena benda tersebut dihubungkan dengan tali, maka akan ada gaya tegangan tali seperti ini ya. Kemudian karena ditarik ke atas, maka arah percepatannya itu ke atas. Sehingga kita bisa jawab soal ini dengan menggunakan hukum 2 Newton, dimana gaya yang bekerja, yang bisa menyebabkan benda itu bergerak, atau yang sejajar dengan A, itu adalah di sumbu Y. Karena acuannya sumbu X itu yang horizontal, sumbu Y itu yang vertikal. Maka tuliskan hukum 2 Newtonnya, sigma Fy sama dengan M kali A, dimana untuk sigma Fy adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda yang ada di sumbu Y, kemudian M-nya masa benda, dan A-nya adalah percepatannya. Kita lihat yang bekerja pada sumbu Y itu gayanya adalah T dan W, dimana kita tentukan arah positifnya itu yang searah dengan arah A, atau yang searah dengan gerak bendanya, yaitu T. Sehingga tuliskan T min W sama dengan M kali A, dimana T-nya gaya tegangan tali, W-nya gaya berat. Dimana gaya berat itu adalah perkalian antara masa dan percepatan gravitasi, maka T min M kali G sama dengan M kali A. Sehingga T-nya sama dengan M kali A ditambah M kali G. Kemudian keluarkan variable yang sama yaitu M, maka tuliskan T sama dengan M dikali A ditambah G. Masukkan nilainya T sama dengan 20 dikali 1 ditambah 10, maka T-nya sama dengan 20 kali 11 yaitu 220 Newton. Artinya gaya tegangan tali atau besar tegangan talinya adalah 220 Newton. Maka opsi pilihan jawaban yang paling tepat dari pertanyaan tersebut adalah opsi C. Seperti itu ya teman-teman, semoga mudah dipahami dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.